Ketua Umum Relawan Pos Gibran, Beni Hutapea mengusulkan dan mendukung Wapres terpilih di Pilpres 2024 Gibran Raka Buming Raka untuk maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini menyusul setelah Erlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu, 11 Agustus 2024. Menurut Ketua Umum Relawan Gibran Raka Buming Raka pada Pilkada Solo 2021 dan Relawan Prabowo Gibran 2024 ini, sebagai Wapres terpilih 2024 hingga 2029 posisi Gibran Raka Buming sangatlah strategis. Tentu, kata Beni, hal ini bisa menjadi kekuatan dan modal politik Partai Golkar ke depan. Saya menilai jika kekuatan Partai Golkar di Parlemen disatukan dengan kekuatan Wapres terpilih, tentu akan makin kuat. Partai Golkar akan menjadi kekuatan politik signifikan dan menentukan di Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ujar Beni. Secara politik lanjut Beni, posisi Partai Golkar membutuhkan Gibran Raka Buming sebagai penguatan politik. Sementara Gibran Raka Buming membutuhkan Partai Golkar sebagai penguatan posisi dan legitimasi politik Wapres.